Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama saya mas Tawar di channel Teh Tawar Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial HTML ya Yaitu tutorial HTML part 1 Saya ulangi pada video kali ini saya akan membahas tentang HTML part 1 Oke kenapa sih saya membahas tutorial HTML Karena di tahun 2020 ini target saya adalah Di tutorial channel Teh Tawar sudah terdapat aplikasi web ya Nah sebelum teman-teman belajar tentang aplikasi web Disarankan itu teman-teman sudah menguasai paling tidak bahasa HTML ya Tidak perlu yang canggih-canggih dulu Mungkin yang dasar-dasarnya aja yang mungkin akan kita pelajari Oke Buat teman-teman yang sudah belajar HTML Tidak apa-apa kita mengulang saja Tapi buat teman-teman yang belum tahu HTML itu apa Nah di part 1 ini kita akan mulai dari dasar banget Jangan perlu khawatir Saya coba buatkan tutorialnya pelan-pelan ya Agar teman-teman juga bisa mengikuti Oke Oke HTML Apa sih HTML? HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup Language ya Dari bahasa ini mungkin Teman-teman kurang paham juga Secara Secara penggunaan itu HTML biasanya digunakan untuk Membuat sebuah website ya Atau nanti Untuk aplikasi web kita kolaborasikan dengan Mungkin PHP Contohnya disini ada aplikasi web ya Kita akan kolaborasikan dengan PHP maupun ASP.net ya Mungkin Target saya adalah Di tahun 2020 ini Saya sudah membuatkan beberapa tutorial tentang Aplikasi web Oke Saya ulangi HTML adalah Kependekan dari Hypertext Markup Language Yaitu struktur dalam membuat sebuah aplikasi Website Maupun aplikasi yang under web ya Nah di HTML ini Kita bisa Membuat sebuah tulisan Memunculkan gambar Membuat table Kita membuat link Form Dan lain-lainnya Jadi Sebelum kita membuat sebuah aplikasi web Kita akan Belajar ini nih Membuat tulisan Menambahkan gambar Table dan lain-lainnya Nah Mungkin di part 1 ini Kita belajar dasarnya dulu Biar teman-teman juga Mudah mengikuti ya Nah tools Tools itu Apa sih yang Kita butuhkan untuk Belajar HTML ini HTML ini Sangat Ini ya Sangat Mudah untuk kita pelajari Karena Kita tidak perlu Menginstall Yang lain-lainnya Contoh Text editor disini Kita butuh Text editor dan browser Nah Text editor disini Untuk Bawaan dari Windows Mungkin ada namanya Notepad Jadi Dengan notepad dan browser Browser itu contohnya adalah Ada internet explorer Ada edge Microsoft edge ya Ada chrome Dan lain-lain Jadi Dengan Text editor dan browser Kita sudah bisa Belajar tentang HTML Oke Contoh notepad ini Notepad Nah ini Nah notepad ada banyak teman-teman Ini yang bawaan dari Windows Teman-teman bisa menggunakan ini Atau saya sudah menginstall juga Namanya notepad++ Nah ini Notepad++ Bedanya apa? Nanti kita jauh perhatikan Ada sedikit beda ya Antara notepad dan notepad++ Dan notepad++ sendiri Juga free Silahkan download dan install aja Jadi Cukup dengan text editor dan browser Kita sudah bisa belajar HTML Oke Tentang HTML seperti ini Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di bawah Oke Oke Sebelum ke Lain-lain Apakah bisa kita membuat sebuah website dengan HTML saja Tanpa ada bahasa pemograman lain? Sangat-sangat bisa ya Jadi Kalau sebuah website yang hanya Menginformasikan Contoh Sebuah perusahaan Kemudian ada slider-slider Gambar Hanya informasi saja Itu bisa Yang bisa nanti kombinasikan dengan bahasa pemograman lain itu Nanti jika Contoh Dia nginput sesuatu di sebuah halaman Kemudian masuk ke database Itu yang nanti Perlu bahasa pemograman lain Contoh PHP Aspenet dan lain Ya Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di bawah aja Kalau nanti saya coba bantu jawab-jawab Oke lanjut Disini ada Lanjutannya adalah Struktur halaman HTML Atau nanti ada namanya tag HTML ya Nah Contohnya seperti ini Kita awali dengan Tag HTML dulu Dibuka Atau ditutup dengan HTML Kemudian disini ada head Ditutup dengan head Title Ditutup dengan title Jadi Syaratnya Tag HTML adalah Ada tag pembuka Dan ada tag penutup Walaupun nanti ada beberapa yang Tidak perlu ditutup juga Tapi sebagian besar Itu Seperti ini ya Ada pembuka Ada penutup Oke Nanti kita perhatikan Gimana sih Memunculkannya Di HTML ya Di sebuah browser Kemudian next Contoh kita perhatikan seperti ini Dari Struktur ini Kita nanti akan perhatikan seperti ini Ada tag Pembuka Dan penutup Ada pembuka Ada penutup Ada penduka Ada penutup Seperti ini Oke langsung kita perhatikan tadi ya Oke disini Kita akan membuat sebuah Notepad dulu Dengan bawaan dari Windows ya Kita buka notepad Nah tadi Nah tadi Pertama kita Buat dulu Contoh seperti ini Kemudian kita tulis saja Belajar Belajar Atml Bersama Tetawan Contoh seperti ini Kemudian kita save Save itu bisa file Save Atau kita bisa ctrl s ya Dari keyboard Nah nanti Kita akan Contoh kita akan simpan Di desktop Oke Namanya Contoh disini Namanya terserah Latihan HTML Satu Contoh seperti ini ya Jangan lupa Disini Kita bisa All file aja Nanti Dot HTML Simpannya Jadi Untuk menyimpan File HTML Kita perlu Di belakangnya Di Kasih Dot HTML Ini wajib ya Jadi untuk belajar HTML Pertama tadi ada Notepad Atau text editor Kemudian browser Kemudian Disini Sebuah nama file Diakhiri dengan Dot HTML Kita save Nah disini sudah ada muncul Kita buka Boleh menggunakan Chrome Open with Chrome Nah disini sudah muncul Belajar HTML bersama Tetawar Ini file-nya Saya ada disini Duser Seperti ini Dia ada di desktop ya Belajar HTML Bersama Tetawar Ini Walaupun kita sudah Nulis Hanya seperti ini Itu Langsung muncul Di body Padahal Nanti kita akan belajar Tag HTML yang benar Struktur yang benar Ini belum benar nih Kita hanya Nulis aja Tapi Sudah muncul di body Nah Kalau seperti ini Kita copy terus Saya ctrl A Copy Sorry Ctrl Z Saya copy Kemudian Saya tulis Seperti ini Walaupun Saya enter Saya tulis lagi Nah ini Saya enter lagi Dia akan Terus ya Jadi Karena kita Nggak kasih tag HTML Kita shift File Shift Kita refresh Disini Atau F5 Nah dia akan Terus seperti ini Walaupun Disininya kita Ada Contoh Paragraf 2 Paragraf 3 Dan lain Nah itu Untuk pembuatan paragraf Kita buat Contact-nya Oke Pertama ini ya Jadi dia Nggak Nggak muncul Di sini Di bawah-bawahnya Nah kita belajar Tadi Untuk Struktur HTML Itu kita Diawali dengan Tag pembuka HTML Kemudian ditutup Dengan HTML juga Tapi Di sebelah sini Sebelum Tutup Kurung lancip Ini ya Pembuka Pembuka Lancip ini Diberi seperti ini Kita lihat Di sini Nah ini Anda Slash seperti ini Nah seperti ini Kemudian Kita buat juga Namanya Head ya Di sini ada Head Ditutup dengan Head Ini Halaman judul Kita buat lagi Kita buat Head Nah saran saya Ketika membuat Sebuah Tag HTML Ada pembuka Ada penutup Langsung tulis aja Jangan Pembuka dulu Buat Yang lain Baru tutup Jadi Biar mudah Mengingatkannya Kemudian Saya buat Sebuah Title Atau judul Kemudian Saya tutup Dengan Title Nah title itu Fungsinya apa Nanti kita buat Di sini Ini Adalah Contoh Halaman Judul Seperti ini aja Kita save Kemudian Kita refresh Di sini Nah di sini Halaman judul Sudah muncul Tapi di sini Kosong Karena body nya Kita belum buat Oke Kita sudah buat Sampai sini Jadi ada Ini wajib ya Untuk Ketik HTML Kita buat Baru sampai sini Kemudian Kita buat Body Kita buat Cek di sini Head Head Title Sudah kita buat Kemudian Body Oke Kita buat Di bawah Head Ada body Jangan lupa Ditutup Dengan body Juga Kemudian Di sini Kita bisa Tambahkan Kalau Paragraph Itu P P Ditutup Dengan P Nah seperti ini Kita buat Sebuah paragraf Ini Paragraf Satu aja Paragraf Satu Nah seperti ini Kita Simpan Kita refresh Nah Paragraf Satu Untuk paragraf Dua Kita buat Dipungkus lagi Dengan P Saya copy aja Saya paste Paragraf Paragraf Dua Kita simpan Kita refresh Nah Jadi Tadi kan kita Nulis terus Sampai Nggak ada Paragrafnya Ini baru Paragraf Dua Nah Biasanya Untuk sebuah SEO Atau Search Engine Optimation Untuk ranking Di HTML Itu ada namanya H1 Ini untuk judul juga Ini adalah Judul Nah seperti ini Kita simpan Nah disini Ini judulnya Jadi ini Sebuah halaman HTML itu Biasanya Sebuah website Ada Judul Yaitu H1 Nah disini Judul di atas Ini ada judul Untuk Artikelnya Oke Sangat mudah ya Jadi Kita sudah Memperhatikan ini Saya ulangi disini Kita pukus dulu HTML Kemudian kita Head Ini untuk Yang Sini Atas Kemudian Ini ada H1 Untuk judul Kemudian di bawahnya Paragraf Nah ada pun Sebuah halaman Website Itu tampilannya Ada warna-warni Kemudian ada gambar Kemudian Ada Yang lain-lain ya Jadi agar Lebih menarik Itu kita belajar Juga namanya CSS ya Tulisannya CSS Ini untuk Mengganti-ganti font Contoh Font disini Judul dengan Paragraf Bidah Atau kita menambahkan Sebuah warna Layout Dan lain-lain Itu mainan CSS Nanti kita juga belajar juga Biar teman-teman juga Paham Kita sudah belajar ini Nah Ini kita Shift tadi Nah Kita akan belajar juga Menggunakan Notepad++ Kita bisa latihan Satu HTML ini Klik kanan Open with Kemudian kita buat Atau gini Notepad++ Kita buka Oke Kemudian kita Open File Open Dari desktop Latihan 1 HTML Kita open Nah Bedanya apa Dengan Notepad biasa Kalau HTML ini Kita ketika klik disini Kita bisa tahu ya Oh ini Dan kita tahu Di nomor berapa Contoh nanti ketika Membuat sebuah Aplikasi PHP Nanti ada Percent error Di Nomor sekian Paragraf nomor sekian ya Nanti saya boleh tahu Oh disini ada gambar-gambarnya Sorry ada info-infonya Kalau notepad biasa Kita gak bisa Sampai seperti ini Kemudian Head Kita juga tahu Oh ini penutupnya Ini pembukanya Oke Ini body Jadi Kalau ada error Dan belum Eh ternyata belum ditutup Begitu ya Jadi kita bisa tahu juga Oke mungkin pengenalan HTML di part 1 Cukup disini dulu aja Yang penting teman-teman Sudah tahu Bahwa HTML itu Fungsinya untuk Membuat sebuah website Nanti bisa kolaborasi Dengan Eh Bahasa pemograman lain Contoh PHP Aspenet Dan lain-lain Kemudian kita bisa Membuat tulisan Itu tulisan sudah ya Nanti kita Belajar juga ini Kita butuh Text editor dan browser Dan ini Struktur Halaman HTML nya Jadi cukup mudah Ini hasilnya Seperti ini Atau kita bisa lihat Mungkin Contoh Websitenya Contoh ini Detik.com deh Nah disini Sudah muncul nih Detik.com Informasi berita Terupdate hari ini Itu mainan Di tadi ya Di title Kemudian Ketika kita klik Sebuah Sebuah berita Salah satu Page Disini Ini Tadi title nya Darulat Corona Polri Khusus pantau Hoax Dan penghinaan presiden Seperti ini Nah ini Nah ini H1 Di judul Kemudian Ini ada gambar Nah disini Ini bermain dengan Body atau paragraph Ini ada paragraph Ini ada paragraph Satu Paragraph dua Dan lain Seperti itu Nah ini tampilan Seperti ini Ada Mainan menu Menu Dan lain Itu nanti Mainan CSS Oke Pastinya akan sangat menarik Untuk belajar HTML Mungkin Itu dulu Untuk part 1 Ini Nanti kita bahas Di part 2 Yang lebih menarik Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Yang baru gabung Silahkan Subscribe Channel Tau Karena Pastinya akan Banyak sekali Tutorial-tutorial Yang saya berikan Untuk teman-teman Buat teman-teman Yang sudah Berlangganan Silahkan Berkomentar Di bawah Dan Jika ada Pertengian-pertengian lain Silahkan Berkomentar saja Oke Mudah-mudah Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh